Sim Simo, Mukadagis Fonobima Sim Simo, Mukadagis Fonobima Sim Simo, Mukadagis Fonobima Kamu bisa lihat testimoninya di website Atau nggak di skodnya mereka ya kan Mereka berhasil menjual hampir 35 juta robak Selama ini, oke, mind-blowing Cara belinya itu tentu aja mudah ya kan Aku akan menjelaskan kalian dengan membeli Game Pass CDID Dari beli airbag sendiri Tentu aja ke web beliarbag.com ya kan Login dengan username Robloxmu Username kalian bisa ambil dari profile Robloxmu yang ini Scroll ke bawah dan aku akan membeli Game Pass CDID Untuk nambah garasi slot Di akun temenku ini ya Setelah aku klik, akan muncul page Untuk kalian bisa isi Roblox username Dan tanya-tanya gitu ya kan Masukkan dan klik buy Bayarnya mudah karena ini website rasa banget Jadi kalian bisa memakai QRIS Klik pay now dan kalian tinggal aja bayar Dengan scan QR Code yang muncul dengan QRIS itu Jika sudah bayar, kalian lihat aja status pembayaran Untuk klaim Game Passnya Kalian tekan add friend Dari yang muncul di status pembayaranmu ya kan Kembali ke halaman rewrite pesanan ya kan Lalu tekan join place dan copy kode Private server yang muncul Dan masuk untuk menerima Game Passnya tersebut Tunggu botnya sampai muncul di server Kalau agak lama ya Jangan khawatir ya kan Tunggu aja sampai screen ini muncul Dan kalian kelar deh Jika kalian nanti masih bingung Atau nggak memiliki problem ya kan Aku akan beri tutorial video Dari beliarpx.com sendiri Dan untuk lebih jelasnya Ada di deskripsi ya Oke, mantap jiwa Ini adalah BMW M2 Yang versi tahun 2020 Sebelumnya yang paling baru Oke, tentu aja mobilnya ini Bener-bener coakep dan juaja ya Kasih untuk komen komentar Mungkin kalian gimana Lebih bagusan yang tahun 2020 ini Modelnya atau nggak yang tahun 2023 Juaja aku lebih suka yang tahun 2020 ini Daripada yang tahun 2023 Yaitu ini gitu ya kan Entah kenapa yang tahun lama ini Nggak tau Lebih coupe gitu Lebih keren gitu menurutku Untuk lampu belakangnya bro Ini 3D cuy Aku nggak nyangka untuk lampu belakangnya 3D ya kan Tentu aja untuk di bagian depannya Lampunya kayak seperti ini Ini memiliki kayak seperti grill Tentu aja ada simbol Atau nggak emblem M-seriesnya Di sini gitu ya kan Nah ini sedikit komparasi Untuk perbedaannya Oke, untuk yang di tahun 2017 Sama di tahun 2020 Tentu aja ini Sudah aku modifikasi Karena aku nge-record section ini Pada saat selesai Untuk nge-recordku Oke, tentu aja Untuk mobilnya ini tuh Hampir-hampir sama ya kan Kayak seperti modelnya Dan kawan-kawan Tetapi Kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri Untuk yang di tahun 2020 ini Lampunya berbeda Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Tahun 2017 ini lebih simple Tahun 2020 Nggak tau Lebih tajem-tajem gitu loh Tentu aja untuk mobilnya Yang tahun 2017 ini Cukup semok Untuk mobilnya Tetapi yang tahun 2020 Lebih semok Atau nggak bisa dibilang Ya tahun 2020 Lebih kelihatan cemet Dan yang ada di sini Itu M2 Namanya itu ya tentu aja M2 doang gitu ya kan Di sini tentu aja Yang tahun 2020 Ini M2 competition Dan kalau lebih seperti itu sih Untuk perbedaan-perbedaannya gitu ya kan Mungkin untuk di bagian Kayak seperti kuncinya Atau gimana gitu Mobilnya ini tuh Lebih banyak aksen hitamnya Daripada yang 2017 ini gitu ya kan Which is banyak chrome-nya 20 menurutku itu jauh lebih sporty Daripada tahun 2017 3.0 liter inline 6 Oke Twin turbo Jadi untuk awal-awal Twin turbo Dengerin Oke oke Suaranya kayak seperti BMW M2 Yang tahun 2017 Tetapi ini mobil seharusnya Lebih cepat Dan lebih kencang Daripada mobilnya Yang tahun 2017 Dan udah kelihatan banget Dari ini stoknya sendiri ya kan Ini mobil bener-bener Cukup banget Oke 1,2 miliar doang Kamu mendapatkan mobil Sesporti ini Bener-bener gila Tentu aja Untuk lampunya sendiri Kalau misalkan dinyalain Kayak seperti ini Lampu C-nya kayak seperti ini gitu ya kan Tentu aja lampu jauhnya Kayak seperti ini Mobilnya cukup bagus banget ya kan Untuk lampu mundurnya Kayak gini Ya kan Jadi mantap jiwa Dibuat RP ini mobil juga bisa Karena ini mobil memiliki Ya kayak seperti High beam-nya juga Jadi ini adalah mobil yang Cukup ganteng banget Oke Dan yang bikin kurangnya M2 tahun 2017 Itu mobilnya terlalu drifty Kalau misalnya di C3 ini Kita bakalan lihat Apakah yang tahun 2020 ini Itu juga sama Seperti yang tahun 2017 Atau nggak bisa Dibilang lebih cepat Atau gimana Untuk awal-awal ini mobil Dilimiter 250 gitu ya kan Jadi kita harus Delete atau nggak Lepas limiternya Ini mobil Jadi ini mobil langsung Ku upgrade Ya tentu loh guys Nah kebagusannya Yang tahun 2017 Itu aja Mobilnya memiliki Banyak banget karakteristiknya Oke Mobilnya cukup memiliki jiwa Karena modifikasinya Bener-bener banyak banget Mari kita lihat Apakah mobilnya ini Itu memiliki Modifikasi yang Sebanyak tahun 2017 Tapi sebelumnya itu Ya kan Kita intip-intip dulu Untuk modifikasinya Tentu aja Ini mobil memiliki Bawaan dual turbo Oke Bener-bener gila Untuk mobilnya ini Ini bakal ke stage 3 Untuk engine internal Sekarang bisa stage 3 juga Untuk mobilnya ini Bener-bener crazy bro Dan untuk dual turbo Yang bisa mencapai 18 Jadi ini cukup tinggi Untuk mobilnya ini Tentu aja Untuk brake sama Daily limiter Itu cukup diperlukan Buat mobilnya ini Dan semoga ini Mobil nggak drift Karena tahun 2017 Itu jadikan mobil drift Oke Semoga ini mobil Lebih nge-creepy Untuk front bumper sendiri Modifikasinya Kayak seperti ini Sama seperti yang Di tahun 2017 Tetapi untuk modifikasinya Yang ada di tahun 2020 Menurutku itu Lebih cocok Daripada yang tahun 2017 Karena mobilnya ini Nggak tau Kayak seperti Lebih kelihatan laki Tentu aja Untuk mobilnya ini Memiliki delivery Yang ada di tahun 2017 Tentu aja Memiliki modifikasi Yang ya Sama kayaknya Modifikasinya Kalau misalku lihat dari sini Cukup menarik Untuk mobilnya ini Jadi bakal aku apply Yang cukup seperti ini Cukup clean Aku lebih suka itu Tentu aja Untuk bumpernya sendiri Ini mobil memiliki Spoiler yang sama aja Wait Modifikasinya backfire Ini mobil juga ada Tetapi ini mobil Nggak ada backfire Oke Aku nggak tau Apakah bisa backfire atau nggak Tapi bakal aku modifikasi Tentu aja Untuk chrome-nya sendiri Ini mobil Kalau misalnya di-disable Kurang lebih Ada di Ininya doang Oke Di BMW-nya Kurang lebih seperti itu sih Hasil akhir dari Modifikasinya M2 Aku Bener-bener coak banget sih Ini 100% Menjadi upgrade-nya Dari mobil BMW M2 Aku yang tahun 2017 Oke Yang tahun 2020 Memang lebih ganteng aja Langsung aja Coba kita aktifasi ya Kan Untuk dino-nya mobil ini Kita bakal coba Lihat seberapa Mantap jauhnya ini mobil Di stage 3 ini mobil Dan 910 HP Dengan torque-nya 893 Jadi ini yang tahun 2017 Untuk mobilnya ini Wait Untuk power-nya itu Lebih banyak sedikit Untuk mobilnya ini Oke 930 HP Dengan torque-nya 853 Untuk torque-nya Oke Untuk tahun 2020 Bisa dibilang Lebih lambat Oke Daripada yang tahun 2017 Itu cukup aneh Jujur Ingat aja Untuk yang tahun 2017 Untuk modifikasiku Itu bener-bener Aku samain banget Oke Untuk mobilnya itu Twin Turbo Boost-nya 18 Dan kawan-kawan gitu ya kan Jadi untuk mobilnya Tahun 2020 ini Buat kecepatan Itu lebih lambat Daripada tahun 2017 Oke Tapi mari kita lihat Untuk top speed Atau enggak Seperti handling Dan kawan-kawannya ya kan Sedikit keyakinan Untuk mobilnya ini Buat handlingnya itu Lebih bagus Dulu aja Mobilnya ini itu Sama-sama Real-world drive gitu ya kan Untuk mobilnya ini Kalau misalnya kulit Dibuat Akserasi itu juga Sama-sama enaknya Oh Oh Wait a second Oke Tentu aja ini Bahkan menjadi Salah satu time Kau yang enggak terlalu bagus ya kan Karena aku masih Pertama kali Mencoba di sentuh trik Dan ya Aku enggak terlalu bagus Untuk ini Tapi untuk mobilnya ini Bener-bener nge-greepy banget Oke Berbeda Paul Daripada Mobil yang tahun 2017 Oke Buat yang seperti handlingnya Dan kawan-kawan Jadi itu adalah Kebedaannya Dari mobilnya itu Tahun 2017 Itu cukup ngedrift Mobilnya ini Cukup nge-greepy Dan tuh aja Untuk Kayak seperti Breaknya itu sama-sama Enggak pakemnya Untuk tahun 2017 Sama tahun 2020 Jadi kamu harus hati-hati Lebih early Untuk breaknya Sama-sama jeleknya lah ya Untuk kayak seperti Breaknya sendiri Tapi mobilnya itu Lebih creepy Jadi kalau misalnya Pengen mobil yang lebih creepy Silahkan beli yang tahun 2020 Tapi kalau misalnya Kalian pengen mobil yang Buat ngedrift Atau gimana gitu ya kan Mobil yang tahun 2017 Itu buat kalian Tapi Mobilnya itu Meskipun nge-greepy Ini masih isang Ngedrift Aku tetap Melih yang tahun 2020 Karena tahun 2017 Bener-bener agak susah Untuk nge-controlnya Ya ini mobil Sedikit susah memang sih Tapi kalau misalnya Aku gak tau Pake sentuh trik Dua kali Atau gak tiga kali Ini mobil Aku salah yakin Langsung bisa aku Kedaliin Oke 100% Tosfinya ini mobil Juga cukup gila ya kan Ini mobil bisa sampai 330 Jadi untuk Tosfinya sendiri Itu lebih gilaan Yang tahun 2020 Daripada tahun 2017 Tetapi tahun 2020 Setelahnya Kain 300 kmh ke atas Ya kan Mobilnya langsung Gak isang pelot Jadi kamu harus hati-hati juga Ini mobil Kayaknya menuju ke 300 Itu lebih cepat Daripada yang Tahun 2017 Juga ya kan Kalau misalnya aku lihat Dari sini Jadi ya Kelebihannya itu Mobil gitu sih Satu aja Ini pengenku Pakai ke puncak Oke Mobilnya ini itu Cukup creepy Jadi kita bakal Sobos ya kan Di 321 Gaspol Untuk tahun 2017 Seingatku Bisa gak tau Kayak sekitar 145 gitu 155 ya kan Dan mobilnya Tahun 2017 Itu cuma bisa manual Seingatku ya kan Ini mobil bisa Automatic Dan ini mobil cukup creepy banget Jadi ya mantep jiwa sih Dan seingatku Untuk 2017 ini Mobilnya ya Gak se creepy ini sih Oh my god Ini mobil cukup Satisfying banget Kalau misalnya kamu Isang ngedriftnya Karena ini mobil Ngedriftnya itu Gak ngawur Mobilnya cukup bagus Untuk ngetuningnya sendiri Oke Bener-bener keren Tentu aja Kita bakal coba Sedikit Oh my goodness Oke Sedikitnya Gak apa-apa nih Oke Konklusiku ya Tentu aja Sangatlah teratur Untuk mobilnya ini Dapat tahun 2017 Jadi lebih bagusan ini mobil Dan untuk Time aku sendiri 1 menit 44 detik Kurang lebih sama aja Seperti yang di tahun 2017 gitu ya kan Untuk mobilnya ini Mungkin aku perlu Sedikit pembiasaan Untuk mobil yang tahun 20 ini Oke Karena ini mobil Berbercakap Dan aku gak bakal Ngesel ini mobil sih Mungkin aku bakal Ngesel yang tahun 2017 Kalau misalnya aku butuh duit nanti Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini And I will see you guys Di video selanjutnya And Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya